Dia telah naik, semua ini bukan apa-apa, semua ini hanyalah ilusi. Niat saya adalah untuk mengejar dao tertinggi. Bagaimana rintangan menghalangi kemajuan saya? Tubuhnya hancur oleh lampu pedang yang mengejutkan, tetapi api roh Ye Chen Feng menyala semakin terang. Tekadnya yang kuat mendukung tubuhnya yang hancur. Otak pemakan dewa dalam pikirannya dan kayu ilahi primal chaos di meridian hatinya saling melengkapi dan langsung merekonstruksi tubuhnya. Seperti yang diduga, semua ini hanyalah ilusi. Jika aku menyerah, semuanya akan benar-benar berakhir. Melihat tubuhnya yang utuh, tekad dan niat bertarung Ye Chen Feng mencapai puncaknya. Aura yang tak tertandingi dipancarkan dari tubuhnya. Kecepatan deduksi otak pemakan dewa juga mencapai puncaknya saat mencari kelemahan Sue Piao Miao. Tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak menyangka kemauanmu begitu kuat. Tapi sayang sekali kamu bukan murid gunung berkabutku. Apakah kamu bisa meninggalkan tempat ini akan bergantung pada kemampuanmu? Sambil berbicara, Sue Piao Miao terus bergerak. Tubuh anggunnya berputar satu putaran di udara. Lampu pedang yang menyelaukan seperti teratai mekar yang terbelah dari tubuhnya. Mereka bercampur dengan dao pedang yang kuat dan menebas Ye Chen Feng. Tujuh pedang penghakiman, Thunder Devor. Menghadapi serangan Sue Piao Miao, Ye Chen Feng tidak menghindar. Raja Naga Darah berkepala dua menyatu ke dalam tubuhnya. Pola pedang dao dan pola guntur dao dengan cepat menyatu. Kekuatan mutiara roh di Sen Men Acupoin meledak dan berubah menjadi pedang guntur raksasa. Itu menebas kekosongan dan menebas lotus suwot sado milik Sue Piao Miao. Gemuruh. Serangkaian ledakan memekakkan telinga bergema. Itu diisi dengan pola pedang dao dan pola guntur dao. Pedang guntur raksasa dengan kekuatan 3 juta kilogram bentrok dengan lotus suwot sado. Tapi kekuatan Sue Piao Miao terlalu menakutkan. Kekuatan bayangan pedang teratai miliknya jauh lebih unggul dari pedang guntur raksasa. Hanya dalam waktu 3 napas, pedang petir besar itu hancur. Garis-garis bayangan pedang teratai yang tak terkalahkan menyelimuti Ye Chen Feng seperti gelombang badai. Kekuatan yang tersisa tidak berkurang sedikitpun saat menghantam tubuhnya, sekali lagi mengubah tubuhnya menjadi daging cincang. Dao agung langit dan bumi, hatiku abadi. Selama dao agung tidak binasa, aku tidak akan binasa. Menghadapi Sue Piao Miao yang hampir tak terkalahkan, Ye Chen Feng sama sekali tidak takut pada Ye Chen Feng. Dia sekali lagi mengandalkan kesadaran jiwanya yang kuat untuk mereformasi tubuhnya. 7 pedang penghakiman, bulan pudar. Teriak Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bulan sabit yang menembus angkasa dan bumi. Itu memotong semua penghalang dan menebas ke arah Sue Piao Miao. Meskipun kilau pedang bulan pudar sangat kuat, ada celah yang tidak dapat diatasi antara dia dan Sue Piao Miao. Dia tidak bisa mengandalkan keterampilan dao untuk menebusnya. Kaca. Cahaya pedang bulan sabit dihancurkan oleh pedang Sue Piao Miao dan tidak membahayakan dirinya. Tinju api surga matahari besar. Naga api menghancurkan dunia. Bahkan sinar pedang bulan waning yang paling kuat tidak dapat melukai Sue Piao Miao, tetapi kepercayaan diri Ye Chen Feng untuk menang masih tak tergoyahkan. Dia membersihkan semua pikiran yang mengganggu dalam pikirannya dan menjaga hatinya. Dia menggunakan semua keahliannya untuk melawan Sue Piao Miao. Tuan, bagaimana kabar Cheng Feng sekarang? Sue Piao Miao bertanya dengan gugup. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Ye Chen Feng. Jika itu terjadi, dia tidak hanya akan merasa bersalah selama sisa hidupnya, tetapi gunung berkabut juga akan mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Chen Feng masih menjalani ujian leluhur agung gunung berkabut. Dia sepertinya tidak dalam bahaya sekarang, tapi sulit untuk mengatakannya setelah beberapa saat. Meskipun Ye Chen Feng bertahan selama lebih dari dua jam, yang jauh melebihi harapan semua orang, Sue Kingland dan yang lainnya di Snow Fiery Pond tahu betapa berbahayanya ujian Sue Piao Miao. Mereka tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng pada akhirnya akan lulus ujian. Tetua agung, kamu masih yang terbaik. Kamu menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh musuh. Gao Zhongyan, yang sedang dalam suasana hati yang baik, menunjukkan senyuman langka dan terus menyanjungnya melalui transmisi suara. Huff, aku punya banyak cara untuk mempermainkan bocah sombong itu. Sue Kingland menunjukkan senyum bangga dan menjawab melalui transmisi suara. Waktu berlalu detik demi detik, Ye Chen Feng tidak bisa lagi mengingat berapa kali tubuhnya telah dihancurkan oleh Sue Piao Miao dan berapa lama dia berada di ambang kematian. Namun, setiap kali tubuhnya hancur, dia bisa menggunakan tekadnya yang kuat untuk merekonstruksi tubuhnya dan terus bertarung dengan Sue Piao Miao. Bahkan Sue Piao Miao terlihat kagum atas tekadnya yang kuat dan hatinya yang pantang menyerah. Dia memiliki hati cinta untuk bakatnya. Bertekunlah, ini hanya ruang ilusi keempat. Jika aku gagal dalam ujian ruang ilusi keempat, bagaimana aku bisa menantang prasasti batu berkabut? Ye Chen Feng menyemangati dirinya lagi dan lagi saat dia bertarung dengan Sue Piao Miao. Desir. Pada saat ini, sebuah cahaya melintas di depan mata Ye Chen Feng. Sue Piao Miao sekali lagi meluncurkan gerakan pembunuhan yang sengit. Beberapa lampu pedang secepat kilat menembus langit dan menebas ke arah tubuhnya. Saat tubuh Ye Chen Feng hendak dibelah lagi, tiba-tiba, pola silang muncul di depan mata Ye Chen Feng. Pola-pola ini adalah lintasan serangan dari lampu pedang. Kilat petir. Garis-garis petir terbentuk di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia melakukan beberapa penghindaran yang tak terbayangkan menurut lintasan serangan yang ditangkap oleh otak pemakan dewa, menghindari lampu pedang Sue Piao Miao. Eh, kamu sebenarnya bisa menghindari seranganku. Melihat Ye Chen Feng tanpa cedera dan menghindari serangannya, wajah dingin Sue Piao Miao menunjukkan ekspresi bingung. Kelemahan? Kelemahannya ada di antara alisnya. Selama kamu menembus dahinya, tubuhnya akan hancur. Sambil menghindari serangan, otak pemakan dewa akhirnya mengunci kelemahannya. Namun, kekuatan Sue Piao Miao terlalu menakutkan. Untuk memukul dahinya, seseorang harus menemukan cara untuk mendekati tubuhnya. Kalau tidak, serangan jarak jauh tidak akan memiliki peluang sama sekali. Murka hukuman Tuhan. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng sudah menemukan cara untuk mendekati Sue Piao Miao. Api surgawi hitam, es mendalam kuno, dan petir ungu ekstrim kuno melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bola cahaya destruktif tiga warna yang ditembakkan ke arah Sue Piao Miao seperti meteor. Merusak. Saat bola cahaya destruktif mendekat, ekspresi Sue Piao Miao tidak berubah. Cahaya pedang yang berputar ditembakkan dan menembus bola cahaya yang merusak, menyebabkannya meledak. Gemuruh. Serangkaian ledakan memekatkan telinga terdengar. Kekuatan yang kuat menyebar di dunia es dan salju, menyebabkan seluruh dunia terdistorsi. Sebagian besar gletser berubah menjadi debu. Teknik mengendarai angin. Saat murka hukuman Tuhan meledak, Ye Chen Feng segera memanggil sayap Raja Wali Emas dan mengeksekusi teknik berkuda angin. Dengan kecepatan ekstrim, dia menembus badai yang merusak dan mendekati Sue Piao Miao. Tepat saat lampu pedang jalinan Sue Piao Miao menyerang, Ye Chen Feng berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Bercak besar sisik naga darah menutupi seluruh tubuhnya. Hem. Melihat bahwa Ye Chen Feng, leluhur binatang mistik tingkat 6, benar-benar mampu mengeksekusi kemampuan yang hanya bisa dikuasai oleh ahli tingkat kaisar, Sue Piao Miao tertegun dan mengungkapkan ekspresi heran. Meskipun dia sadar kembali hanya dalam setengah detik, setengah detik ini sudah cukup bagi Ye Chen Feng untuk mendekatinya dan melancarkan serangan fatal. Pedang terbang abadi. Ketika Ye Chen Feng muncul di depan Sue Piao Miao, dia menggunakan tangannya sebagai pedang dan mengeluarkan pedang yang mengejutkan. Pedang terbang abadi yang melebihi kecepatan cahaya langsung menembus dahinya. Pada saat berikutnya, retakan silang muncul di tubuh Sue Piao Miao. Sejumlah besar kekuatan jiwa murni memasuki pikiran Ye Chen Feng. Dunia es dan salju yang dibentuk oleh niat Sue Piao Miao runtuh. 402. Huf-huf, aku berhasil. Setelah menembus kesadaran Sue Piao Miao dan kembali ke alam misti ilusori, Ye Chen Feng menghela nafas lega saat senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat. Junior, kamu adalah satu-satunya orang yang telah lulus ujianku dengan sempurna dalam puluhan ribu tahun terakhir. Sayangnya, kamu bukan murid gunung berkabutku, jadi aku tidak bisa memberimu hadiah tambahan. Pada saat ini, patung Sue Piao Miao tiba-tiba membuka matanya seolah-olah menjadi hidup. Sebuah suara indah yang terdengar seperti berasal dari luar angkasa keluar dari patung itu. Terima kasih, senior. Aku sudah mendapatkan banyak hal. Ye Chen Feng tidak mengungkapkan sedikitpun penyesalan saat dia berbicara dengan suara tenang. Berlama-lama di tepi hidup dan mati saat menerima ujian Sue Piao Miao, tekad Ye Chen Feng telah sangat marah. Jiwanya telah menjadi lebih kuat, dan binatang jiwanya, Raja Naga Darah Berkepala 2, telah tumbuh hingga 4000 meter, menjadi sangat menakutkan. Ye Chen Feng sepenuhnya percaya bahwa selama dia memecahkan telur naga dan menyerap esensinya, dia secara alami akan menerobos ke alam Raja Binatang penentang tingkat 1. Junior, meskipun aku tidak bisa memberimu hadiah tambahan, jika kamu bisa lulus ujian ukiran batu berkabut, ukiran batu itu akan memberimu hadiah yang besar. Lanjut Sue Piao Miao. Senior, apa hadiah dari ukiran batu berkabut? Apa ujian ukiran batu berkabut? Ye Chen Feng bertanya dengan rendah hati. Ukiran batu berkabut berasal dari domen surga, dan ujiannya untuk setiap orang berbeda. Ukiran batu berisi ilusion Dao Inten, Suot Dao Inten, Saber Dao Inten, dan Sphere Dao Inten. Jika Anda dapat lulus ujian ukiran batu berkabut, Anda dapat memahami empat niat dao sesuka hati, dan batas waktunya adalah satu bulan. Empat niat dao. Ye Chen Feng tahu betapa berharga dan menakutkannya niat dao. Jika dia bisa memolah pedang dao ke lapisan kedua atau bahkan lapisan surgawi ketiga, kekuatan serangannya akan sangat meningkat. Pada saat itu, dia akan dapat membunuh Raja Binatang penentang tingkat 4 hanya dengan pedang daonya. Namun, Junior, kamu bukan murid gunung berkabutku. Ujian ukiran batu berkabut jauh lebih baik daripada murid-murid gunung berkabutku. Oleh karena itu, jika kamu bersikeras untuk menerima ujian ukiran batu berkabut, kamu harus bersiaplah secara mental. Dengan kekuatanmu, kamu memiliki paling banyak 20% peluang untuk lulus. Senior, jika saya gagal dalam ujian, apakah saya akan mati? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Itu benar, kamu bukan murid gunung berkabutku. Begitu kamu gagal dalam ujian, hanya akan ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Jadi, meskipun prasasti batu berkabut adalah peluang besar, itu juga disertai dengan risiko. Terima kasih atas nasihatmu, Senior. Junior telah memutuskan untuk menerima ujian prasasti batu berkabut. Ye Chen Feng telah mengalami terlalu banyak bahaya di sepanjang jalan. Rintangan belaka tidak akan mampu menggoyahkan keyakinannya. Dia membuat keputusannya tanpa ragu-ragu. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku hanya bisa berharap semoga kamu beruntung. Itu benar, Senior. Jika gunung berkabut menghadapi bahaya besar, bisakah kamu membantu? Memikirkan skema Sekte Iblis Barat melawan gunung berkabut, Ye Chen Feng bertanya. Ada apa? Apakah gunung berkabut dalam bahaya? Sue Piao Miao bertanya. Ya, gunung berkabut telah mengalami sedikit masalah. Ye Chen Feng menganggup dan memberitahunya tentang situasi gunung berkabut saat ini. Huh, aku tidak pernah berpikir bahwa setelah hampir 90 ribu tahun pembangunan, gunung berkabut yang aku dirikan dengan tanganku sendiri akan berakhir dalam keadaan seperti itu, diintimidasi oleh Sekte Iblis Tingkat Ketujuh. Sue Piao Miao menghela nafas pelan dan berkata, namun, apakah mereka dapat selamat dari malapetaka ini atau tidak hanya bergantung pada diri mereka sendiri? Bagi saya, saya hanya seutas sisa jiwa yang tersisa di Batu Pengembalian Jiwa. Begitu saya pergi, saya akan berbalik menjadi abu. Baiklah, saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Apakah Anda dapat lulus ujian prasasti batu berkabut akan tergantung pada kemampuan Anda. Jika Anda dapat lulus ujian prasasti batu berkabut, saya harap Anda dapat membantu misti gunung ketika dalam bahaya. Ketika ada hari ketika Anda memiliki kesempatan untuk naik ke wilayah surga, saya akan membalas kebaikan ini. Senior, yakinlah, jika sesuatu terjadi pada gunung berkabut, junior pasti tidak akan duduk diam. Selain itu, saya yakin gunung berkabut pasti akan mampu bertahan dari krisis ini. Setelah berbicara, Ye Chen Feng membungkuk tiga kali ke arah patung Sue Piao Miao dan berjalan menuju lapisan terakhir dari alam misti ilusion. Lulus, Cheng Feng telah lulus ujian gunung berkabut leluhur. Melalui origin Jade Crystal, Snow Firepon menemukan bahwa Ye Chen Feng telah lulus ujian Sue Piao Miao. Wajahnya yang tenang memungkapkan senyum langka saat dia perlahan berkata, Apa? Kata-kata Snow Firepon seperti suara iblis yang bergema di telinga Gao Zhong Yan. Matanya terbuka lebar dan mulutnya sedikit menganga. Seluruh orangnya jatuh ke dalam keadaan lamban. Gao Zhong Yan tidak hanya tercengang, tetapi hati Sue King Lan juga kacau. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng telah lulus ujian Sue Piao Miao. Cheng Feng, kamu memang kuat. Aku menantikan untuk melihatmu bersinar dalam kompetisi bela diri di kota langit kuno. Sue Piao Miao menghela nafas lega dan mengungkapkan senyum menawan seperti bunga mekar. Dia dengan bersemangat berkata dalam hatinya, Hmm, Ye Chen Feng telah pergi ke lapisan kelima dari ilusi. Ketika seluruh aulah sunyi, senyum di wajah Snow Firepon tiba-tiba membeku, Apakah dia gila? Apakah dia tidak mendengarkan peringatanku dan bersikeras untuk mati? Apa? Cheng Feng telah pergi ke lapisan kelima dari ilusi. Setelah mendengar berita ini, hati Sue Piao Miao, yang baru saja tenang, menjadi tegang lagi saat wajahnya yang halus sedikit memucat. Adapun Sue Qinglan dan Gao Zhong Yan yang suram, mereka mengungkapkan ekspresi sombong. Haha, Ye Chen Feng, menurutku kamu benar-benar naif dan imut. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk menantang ukiran batu berkabut setelah lulus ujian leluhur agung. Tahukah Anda bahwa tidak ada yang berani menantang ukiran batu berkabut selama hampir 10.000 tahun? Tunggu saja untuk dibunuh oleh mistis Tone Eng Raving. Gao Zhong Yan mengungkapkan ekspresi ganas dan menyatakan hukuman mati Ye Chen Feng di dalam hatinya. Piao Miao, ikut aku. Kita akan menghentikan Ye Chen Feng. Kuharap kita bisa tepat waktu. Merasakan keseriusan situasi, Snow Fairy Pond segera berdiri dan ingin membawa Sue Piao Miao ke Misti Pantasmagoria untuk menghentikan Ye Chen Feng pergi ke lapisan kelima ilusi. Tuan Sekte Tua, apakah kamu tidak terlalu khawatir? Ye Chen Feng bisa lulus ujian leluhur agung, jadi dia pasti luar biasa. Mungkin dia bisa menciptakan keajaiban. Sue Qinglan berdiri dan berdiri di depan Snow Fairy Pond dan Sue Piao Miao. Kinglan, aku harap kamu mengatakan ini dari lubuk hatimu. Kolam perisalju memandang Sue Qinglan yang berdiri di depannya dan berkata dengan makna yang dalam. Apakah kamu meragukan kesetiaanku pada gunung berkabut? Sue Qinglan dan Snow Fairy Pond berasal dari generasi yang sama dan keduanya merupakan Deviant Beast Kings tingkat 6. Oleh karena itu, Sue Qinglan tidak takut dengan kolam perisalju. Kinglan, kamu harus tahu betapa pentingnya Ye Chen Feng bagi gunung berkabut. Apakah kita bisa selamat dari bencana ini bergantung padanya? Snow Fairy Pond dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Tuan Sekte Tua, kamu meremehkan gunung berkabut. Sue Qinglan berkata dengan acuh tak acuh, gunung berkabut penuh dengan bakat. Cucu saya Sue Tianyang hanya berjarak satu langkah dari alam raja binatang buas yang menentang. Selama dia dapat membuat terobosan dalam tiga bulan ke depan, dia akan dapat menunjukkan penghinaan dalam kompetisi seni bela diri kota langit kuno. Sementara Sue Qinglan berusaha menghentikan Ye Chen Feng, Ye Chen Feng dengan cepat melewati lapisan tipis pembatasan dan memasuki lapisan kelima misti pantasmagoria. Dia melihat ukiran batu berkabut yang tingginya lebih dari 10 meter. Itu nyata dan ilusi. Permukaannya mengalir dengan awan berkabut dan terukir dengan sejumlah besar pola. Itu tampak seperti prasasti ilahi. Ketika Ye Chen Feng berjalan di bawah ukiran batu berkabut, pemandangan di depannya segera berubah. Hanya dalam satu detik, dia ditarik ke dunia ilusi oleh mistis Tone Eng Raving dan tidak bisa melepaskan diri. 403. Yin Yin Serangkaian raungan memekakan telinga tiba-tiba memasuki telinga Ye Chen Feng, membangunkannya dari dunia ilusi. Ini adalah binatang spiritualku, Raja Naga Darah Berkepala 2. Ketika Ye Chen Feng membuka matanya, dia menemukan dirinya berada di tempat yang aneh. Seekor raksasa berwarna merah darah melayang di udara, menatapnya dengan permusuhan. Raksasa ini adalah binatang spiritualnya, Raja Naga Darah Berkepala 2. Ukiran batu etiril memang menakutkan. Itu benar-benar berubah menjadi makhluk spiritual saya, Raja Naga Darah Berkepala 2, untuk berurusan dengan saya. Itu memang produk dari domain surgawi. Ye Chen Feng memandang Raja Naga Darah Berkepala 2 seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Dia ingin menyatu dengan binatang spiritualnya, meningkatkan kekuatannya, dan bertarung dengannya untuk menghancurkan ruang ilusi ini. Bagaimana mungkin, binatang spiritualku, Raja Naga Darah Berkepala 2, menghilang? Ketika Ye Chen Feng bergabung dengan Raja Naga Darah Berkepala 2, dia terkejut menemukan bahwa Raja Naga Darah Berkepala 2 telah pergi. Dia tidak bisa merasakan artefak atau harta surga. Kekuatan Ye Chen Feng sangat berkurang karena dia tidak bisa menyatu dengan Raja Naga Darah Berkepala 2 dan memanggil persenjataan raja. Dan karena dia tidak bisa menyatu dengan binatang spiritualnya, Ye Chen Feng tidak bisa berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Pada saat ini, Raja Naga Darah Berkepala 2 mengeluarkan raungan naga yang menembus awan dan memecahkan batu. Itu memutar tubuhnya yang besar sepanjang 4000 meter dan meluncurkan serangan dengan cahaya berdarah yang tak ada habisnya. Murka Hukuman Ilahi Aura Pembunuh Raja Naga Darah Berkepala 2 melonjak. Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar garis keturunan naganya. Black Flame Skyfire, Ancient Extreme Purple Thunder, dan Ancient Cold Mystic Ice segera menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bola cahaya destruktif tiga warna yang membombardir Raja Naga Darah Berkepala 2 seperti meteor. Gemuruh. Suara gemuruh meledak, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Ketika Urat of Divine Punishment membombardir tubuh besar Raja Naga Darah Berkepala 2, itu melepaskan kekuatan ganas seperti gelombang yang menelan Raja Naga Darah Berkepala 2. Otak Pemakan Dewa, Hancurkan. Saat murka hukuman ilahi menelan Raja Naga Darah Berkepala 2, kekuatan otak pemakan dewa meletus, memancar di ruang ilusi, dengan cepat menyimpulkan realitas ruang ini dan mencari kekurangan. Yin Yin. Dua raungan naga yang marah bergema. Badai destruktif yang tampaknya melanda langit dan bumi tiba-tiba membelah sebuah lubang besar. Raja Naga Darah Berkepala 2, yang seluruh tubuhnya dipenuhi pancaran darah, menerobos badai yang merusak dan menyerang dengan taring terbuka dan cakar yang diacungkan. Pola Pedang Dao, Pemusnahan Naga Api. Murid Ye Chen Feng menyusut. Sepuluh pola dao pedang yang sangat tajam melesat keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menyatu bersama, langsung berubah menjadi sembilan naga api berkobar yang menyapu semua yang menghalangi jalan mereka menuju tubuh besar Raja Naga Darah Berkepala 2. Menghadapi penghancuran dunia naga api Ye Chen Feng dan tebasan pedang sembilan naga, Raja Naga Darah Berkepala 2 tidak melambat. Tubuhnya yang besar menekan ke depan dan mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan tebasan pedang sembilan naga, menyerang Ye Chen Feng tanpa melambat. Teknik Mengendarai Angin. Saat Raja Naga Darah Berkepala 2 mendekat, seluruh tubuh Ye Chen Feng berubah menjadi badai dan langsung melonjak dalam kecepatan. Dia menghindari serangan Raja Naga Darah Berkepala 2 dan muncul di udara. Namun, meskipun dia menghindari serangan Raja Naga Darah Berkepala 2, ki dan darah di tubuhnya melonjak hebat karena kecakapan naga yang dipancarkan oleh Raja Naga Darah Berkepala 2. Ada juga jejak kelainan pada ki dan darahnya. Dalam menghadapi ancaman kematian Raja Naga Darah Berkepala 2, hati Ye Chen Feng setenang air. Tidak ada jejak kepanikan di wajahnya yang tampan. Tampaknya tidak peduli seberapa besar bahayanya, itu tidak bisa menggoyahkan hatinya yang teguh. Yin 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 Setelah serangan itu dihindari, mata Raja Naga Darah Berkepala 2 berubah menjadi merah darah. Itu mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi dan membombardir Ye Chen Feng dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Raungan naga dari Raja Naga Darah Berkepala 2 terlalu menakutkan. Itu menyebabkan aliran udara spasial melonjak dengan cepat. Untuk sesaat, seluruh ruang menjadi kacau, dan area ruang yang luas terdistorsi. Pedang terbang abadi, potong kekosongan. Itu tidak bisa dihindari. Pola pedang dao dan pola guntur dao menyatu bersama dan berubah menjadi pedang dunia lain. Itu secara paksa merobek kekosongan yang terdistorsi di depannya dan melemahkan kekuatan raungan naga. Namun, perbedaan kekuatan antara Ye Chen Feng dan Raja Naga Darah Berkepala 2 terlalu besar. Flying Immortal Sword seperti perahu yang berlayar melawan arus. Itu merobek kekosongan yang terdistorsi selama lebih dari 10 meter sebelum dihancurkan oleh raungan naga yang menghancurkan bumi. 3 juta kilogram kekuatan, Gritsun Skyfire Fish. Kekuatan yang tersisa dari raungan naga yang mengerikan melanda. Kekuatan manik spiritual di Sandman Acu Point meletus. Black Flame Skyfire menyembur keluar dari tinjunya dan meledakkan cahaya tinju yang seperti matahari yang terik. Itu diisi dengan konsep dao besar dan membombardir raungan naga. Langit dan bumi berduncang, dan itu menghancurkan bumi. Seluruh ruang terus meledak. Suara tabrakan besar itu seperti getaran lonceng dewa, meledak dengan kekuatan penghancur. Puff 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 Menghadapi raungan naga yang dilepaskan oleh Raja Naga Darah Berkepala 2 secara langsung, seluruh tubuh Ye Chen Feng terluka parah. Sejumlah besar darah berceceran. Seluruh tubuhnya jatuh dari langit seperti layang-layang dengan tali putus, membuat lubang besar di tanah. Bagaimana bisa Raja Naga Darah Berkepala 2 begitu menakutkan? Ye Chen Feng menemukan bahwa kekuatan Raja Naga Darah Berkepala 2 di depannya jauh melampaui binatang spiritualnya. Pikirannya berubah dengan cepat di benaknya dan dia memikirkan kemungkinan. Mungkinkah Raja Naga Darah Berkepala 2 adalah inti kekuatan dari ruang ilusi ini dan juga satu-satunya kelemahan? Memikirkan hal ini, Ye Chen Feng segera mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar ke tubuh besar Raja Naga Darah Berkepala 2, mencari cacat fisiknya. Itu adalah. Di bawah pengurangan otak pemakan dewa yang menantang surga, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan bahwa tubuh besar Raja Naga Darah Berkepala 2 adalah ilusi dan tidak ada, dan yang menyebabkan serangannya adalah bola cahaya ilusi di kepalanya. Niat Dao Ilusi Bola cahaya itu diringkas dari niat Dao Ilusi dan kekuatan prasasti batu etiril. Otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan realitas bola cahaya ilusi di kepala Raja Naga Darah Berkepala 2. Pada saat ini, Raja Naga Darah Berkepala 2, yang matanya berwarna merah darah dan penuh niat membunuh, menyerang lagi. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Ye Chen Feng. 7. Pedang Penghakiman Dingin Ekstrim Ketika Raja Naga Darah Berkepala 2 mendekat, 10 pola pedang dao berubah menjadi lampu pedang dingin ekstrim dan menembus bola cahaya ilusi di kepala Raja Naga Darah Berkepala 2 dengan kecepatan yang sangat cepat. Diserang oleh lampu pedang dingin ekstrim, permukaan bola cahaya ilusi melintas dengan niat dao ilusi yang padat, menahan serangan lampu pedang dingin ekstrim. Namun, Raja Naga Darah Berkepala 2 tidak terpengaruh sama sekali. Itu berubah menjadi cahaya berdarah dan menghantam Ye Chen Feng, memaksanya untuk menghindar dengan seluruh kekuatannya. Namun, tabrakan Raja Naga Darah Berkepala 2 sangat kuat. Itu membentuk lingkaran energi padat di kehampaan dan dengan kejam membombardir tubuh Ye Chen Feng, menghancurkan pertahanan tubuhnya dan membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Meskipun Ye Chen Feng terluka oleh tabrakan Raja Naga Darah Berkepala 2, operasi berkecepatan tinggi dari otak pemakan dewa selalu merasakan kedalaman niat dao ilusi begitu bola cahaya ilusi melintas. Dengan cepat disimpulkan. Jika otak pemakan dewa dapat menyimpulkan kebenaran niat dao ilusi, Ye Chen Feng akan dapat menggunakan pemahamannya tentang niat dao ilusi untuk menemukan kekurangan dan menerobos bola cahaya ilusi dalam satu gerakan, memecahkan ruang ilusi ini. Teknik Mengendarai Angin Sementara otak pemakan dewa menyimpulkan niat dao ilusi, Ye Chen Feng mengendalikan 10 pola dao kehidupan untuk menyembuhkan luka beratnya. Dia memanggil sayap Raja Wali Emas, membakar garis keturunan Raja Wali Emas, dan mengeksekusi teknik menunggang angin untuk dengan cepat menghindari serangan ganas yang diluncurkan oleh Raja Naga Darah Berkepala 2, mengulur waktu. Waktu mengalir menit demi menit. Ye Chen Feng seperti sambaran petir, bergeser dan bergeser di ruang kacau untuk menghindari serangan Raja Naga Darah Berkepala 2. Namun, Raja Naga Darah Berkepala 2 terlalu menakutkan, dan seluruh ruang dihancurkan olehnya menjadi kekacauan. Sejumlah besar serangan berulang kali membombardir tubuh Ye Chen Feng, memperparah lukanya. Jika bukan karena tubuh fisik Ye Chen Feng yang kuat, garis keturunan naga, dan niat hidup dao, dia tidak akan bisa bertahan. Mengaum, mengaum, mengaum. Sama seperti Ye Chen Feng menggunakan semua keahliannya untuk menghindar dengan seluruh kekuatannya, Raja Naga Darah Berkepala 2 terus-menerus mengeluarkan raungan naga yang memekatkan telinga dan membombardir Ye Chen Feng, menyebabkan jiwanya bergetar hebat dan jejak penundaan muncul dalam reaksinya. Meskipun Ye Chen Feng sadar kembali dalam sekejap, momen singkat ini sudah cukup fatal. Mata menakutkan Raja Naga Darah Berkepala 2 mengunci Ye Chen Feng. Itu memutar tubuhnya yang besar, berubah menjadi cahaya darah yang menyilaukan, dan meluncurkan pukulan fatal pada Ye Chen Feng yang memiliki sedikit keterlambatan dalam reaksinya. 404. Otak Pemakan Dewa, Hancurkan Niat Dao Ilusi Diambang Hidup dan Mati, Ye Chen Feng sangat tenang. Di bawah ancaman kematian, otak pemakan dewa, yang kecepatan deduksinya telah mencapai puncak, akhirnya menyimpulkan niat dao ilusi dan dengan paksa memecahkannya. 7. Pedang Penghakiman, Bulan Pudar Ketika lapisan niat dao ilusi pada permukaan bola cahaya ilusi secara paksa dilucuti oleh otak pemakan dewa, Ye Chen Feng berubah menjadi pedang dan melakukan gerakan pembunuhan terbesar yang telah dia kuasai. 5. Lingkaran Cahaya Pembantaian Muncul Di Belakangnya Energi Pembantaian Yang Melonjak, Pola Pedang Dao, Pola Dao Petir, Energi Darah Naga, dan 1,5 juta kilogram kekuatan menyatu bersama dan memadat menjadi bulan memudarnya setan. Itu membombardir kepala Raja Naga darah berkepala dua dari jarak dekat. Ye Chen Feng dapat dikatakan telah menggunakan semua kartu trufnya dalam serangan pedang ini, dan kekuatan serangannya ditampilkan dengan sempurna. Jika serangan pedang ini gagal, kekuatan ledakan Raja Naga Darah Berkepala Dua akan cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Ledakan Cahaya pedang bulan yang memudar membombardir kepala Raja Naga Darah Berkepala Dua dengan kekuatan yang tak tertahankan dan dengan paksa membelah celah di kepalanya. Di bawah pengupasan paksa oleh otak pemakan dewa, niat dao ilusi di permukaan bola cahaya ilusi melemah hingga ekstrim, dan niat pedang bercampur dengan berbagai kekuatan langsung menembus bola cahaya ilusi. Kaca Suara retak yang jelas bergema. Setelah kehilangan perlindungan niat dao ilusi, kekuatan pertahanan bola cahaya ilusi menjadi sangat lemah dan langsung ditembus dan dihancurkan oleh cahaya pedang bulan yang memudar. Mengaum Raja Naga Darah Berkepala Dua, yang meluncurkan serangan fatal, meraum kesakitan. Tubuhnya yang sangat besar hancur sedikit demi sedikit bersama dengan bola cahaya ilusi dan akhirnya berubah menjadi cahaya ilusi tak berujung yang menghilang di ruang yang kacau. Ketika bola cahaya ilusi hancur dan Raja Naga Darah Berkepala Dua menghilang, seluruh ruang ilusi hancur bersamanya. Tapi sebelum Ye Chen Feng sempat mengatur nafas, prasasti batu yang samar-samar terlihat yang mengalir dengan cahaya dao inside muncul di atas kepalanya, dan itu menekan tubuh Ye Chen Feng seperti gunung. Raja Naga Darah Berkepala Dua, menyatu dengan kekuatan 1,5 juta kilogram. Setelah kembali ke dunia nyata, Ye Chen Feng tidak ragu untuk menyatu dengan Raja Naga Darah Berkepala Dua dan mengaktifkan kekuatan mutiara spiritual di acu poin senmen miliknya. Dia meletus dengan kekuatan 1,5 juta kilogram, ingin secara paksa melawan penindasan prasasti batu berkabut. Tapi saat tangannya memegang prasasti batu berkabut, kekuatan di luar imajinasinya menembus lengannya, langsung menghancurkan lengannya dan melukai tulang lengannya. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Garis keturunan naga terbakar, bentuk jiwa binatang. Dengan prasasti batu berkabut di lengannya terluka, Ye Chen Feng segera berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Prasasti batu misti, menutupi kekuatan bentuk tubuhnya, kekuatan-kekuatan tubuhnya meningkat menjadi 1,5 juta kilogram kekuatan. Kekuatannya kekuatan-kekuatannya kekuatannya. Kekuatan kematian jiwa kekuatan-kekuatan tertutup darah. Kakinya yang gemetar ditekan ke tanah yang keras sedikit demi sedikit oleh misti Stoney Charvings. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari lengannya yang terluka parah dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Dao-dao-dao-dao-dao-s. Dao-dao-dao-s. Dao-dao-dao-s. Serang. Dengan separuh tubuhnya dihancurkan ke tanah oleh prasasti batu berkabut, Ye Chen Feng, yang tubuhnya akan runtuh, segera mengendalikan 10 pola dao-dao kehidupan untuk memperbaiki lengannya yang terluka parah. Pola dao-dao-pedang dan pola dao-dao-guntur menyatu dan membombardir prasasti batu berkabut. Namun, prasasti batu berkabut berasal dari daerah surga dan sangat keras. 10 pola dao-dao-pedang dan pola dao-dao-guntur tidak dapat merusaknya. Sialan, bagaimana aku bisa menghancurkan serangan dari prasasti batu berkabut? Cedera tubuhnya terus memburuk, dan Ye Chen Feng, yang tidak tahan lagi, terus memikirkan cara untuk menghadapinya. Mengeksekusi teknik jiwa kehidupan mungkin dapat meningkatkan kekuatannya untuk waktu yang singkat, tetapi menilai dari kekuatan prasasti batu berkabut, bahkan jika Ye Chen Feng memiliki kekuatan raja binatang penentang kelas 6, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan Chaos Divine Wood. Memikirkan harta karun besar lainnya yang dia miliki, Ye Chen Feng segera berkomunikasi dengan Chaos Divine Wood dan memanggil Chaos Divine Wood dengan dua daun lembut, menekannya ke prasasti batu berkabut. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat Chaos Divine Wood bersentuhan dengan prasasti batu berkabut, halo energi beriak di permukaan prasasti batu berkabut. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan seluruh kekosongan memiliki retakan yang saling silang. Pada saat berikutnya, Chaos Divine Wood merasakan kekuatan misterius yang tersembunyi di prasasti batu berkabut. Ribuan akar hijau memanjang dan menembus prasasti batu berkabut yang tidak bisa dihancurkan seperti pisau panas menembus mentega. Ini sangat mengurangi tekanan pada Ye Chen Feng. Luar biasa, akar dari Chaos Divine Wood benar-benar menghancurkan prasasti batu berkabut. Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa Chaos Divine Wood telah sepenuhnya menahan prasasti batu berkabut, dia menghela napas lega. Dia terus menyuntikkan kekuatan jiwa ke Chaos Divine Wood dan sepenuhnya mengendalikannya untuk melawan penindasan prasasti batu berkabut. Otak pemakan dewa, simpulkan Dao Intent of Sword dan Dao Intent of Illusion. Sementara Chaos Divine Wood melahap kekuatan prasasti batu berkabut dan melawan penindasannya, otak pemakan dewa melepaskan kekuatan jiwa yang kuat dan memasukkannya ke dalam prasasti batu berkabut dengan paksa menyimpulkan niat Dao yang dikandungnya. Pada saat yang sama, selusin sosok muncul di luar ruang ilusi kelima Misty Illusion. Kolam Perisalju, Sue Pyaoling, Sue Kinglan, Gao Zhongyan, dan yang lainnya berkumpul di luar ruang ilusi kelima. Tuan, dapatkah Anda merasakan situasi Cheng Feng saat ini melalui origin Jade Crystal? Hati Sue Pyaoling berantakan. Dia melihat ke ruang ilusi gelap melalui batasan yang berfluktuasi dengan keras dan bertanya dengan cemas. Dia sangat takut Ye Chen Feng akan mengalami kecelakaan. Origin Jade Crystal tidak bisa merasakan situasi Cheng Feng. Kolam Perisalju menggelengkan kepalanya dan berkata dengan muram, tapi itu bisa merasakan situasi prasasti batu berkabut. Menurut informasi dari origin Jade Crystal, prasasti batu berkabut telah meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan seorang kaisar. Merupakan keajaiban bahwa Ye Chen Feng masih hidup sekarang. Mendengar kata-kata Snow Fairy Pond, Sue Pyaoling sepertinya telah kehilangan semua kekuatannya. Tubuhnya sedikit bergoyang. Tidak ada jejak darah di wajahnya yang lembut. Hatinya dipenuhi dengan keputus asaan dan kesedihan. Namun, Sue King Lan dan Gao Zong Yan menunjukkan senyum sombong. Yukin, kamu akan segera membalas dendam. Kamu bisa beristirahat dengan tenang di dunia bawah. Mata Gao Zong Yan berkilat dengan cahaya menyeramkan saat dia berkata di dalam hatinya. Tuan, tidak ada yang bisa terjadi pada Cheng Feng. Bisakah Anda menyelamatkannya? Sue Pyaoling mencengkeram lengan Snow Fairy Pond dengan erat dan memohon dengan getir. Ah, Pyaoling, kamu seharusnya tahu asal-muasal prasasti batu berkabut. Bahkan tetua agung pun tidak bisa menggoyahkannya, apalagi aku. Kolam perisalju menghela nafas pelan dan berkata, yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berdoa agar dia bisa menciptakan keajaiban. Keajaiban, apa menurutmu keajaiban bisa terjadi dengan begitu mudah? Sue King Lan mencibir dan berkata dalam hatinya. Dia telah menghukum mati Ye Chen Feng di dalam hatinya. Waktu berlalu, tetapi kolam perisalju dan yang lainnya masih belum mendengar berita kematian Ye Chen Feng. Bagaimana mungkin? Sudah enam jam. Bagaimana mungkin dia masih hidup dengan kekuatan leluhur binatang mendalam kelas enam? Sue King Lan dan Gao Zom Yan tidak percaya. Mereka tidak berani membayangkan bahwa Ye Chen Feng bisa bertahan enam jam di hadapan prasasti batu berkabut yang bisa membunuh ahli tingkat kaisar. Ya, kekuatan prasasti batu berkabut sudah mulai memudar. Bagaimana dia melakukannya? Bisakah dia benar-benar menciptakan keajaiban? Pada saat ini, kolam perisalju merasakan kekuatan prasasti batu berkabut melemah dengan cepat melalui kristal giyok asal. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Apa? Sue King Lan dan Gao Zom Yan tercengang saat mendengar seruan Snow Fairy Pond. Keajaiban, dia benar-benar menciptakan keajaiban. Jika Ye Chen Feng tidak mati, dia pasti akan berdiri di puncak benua Dou Hun di masa depan. Kolam perisalju menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Dia tidak pelit dengan pujiannya. Cheng Feng benar-benar menciptakan keajaiban. Gunung berkabut kita terselamatkan. Wajah cantik Sue Piao Ling mengungkapkan senyum menawan. Dia terus berdoa untuk Ye Chen Feng di dalam hatinya. Saat Sue Piao Ling dan yang lainnya sedang menunggu dengan perasaan yang berbeda, suara pecah yang keras terdengar, menyebabkan seluruh misti ilusion bergetar. Ada perubahan mengejutkan lainnya dalam ilusi kelima. 405. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam? Mendengar ledakan yang menghancurkan bumi dari lima ilusi, banyak pasang mata yang ingin tahu melihat ke arah kolam perisalju yang memegang kristal diok asal. Mereka ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Ini? Ini, mengapa ada retakan pada origin jade kristal? Apa yang terjadi di dalam? Melihat origin jade kristal dengan sedikit retakan di tangannya, jejak keterkejutan dari bagian terdalam jiwanya memenuhi tubuhnya, menyebabkan pikirannya menjadi kosong. Retakan origin jade kristal adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah gunung berkabut selama ratusan ribu tahun. Dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi saat ini berada di luar pengetahuan Snow Fairy Pond, menyebabkan dia bingung. Tuan, ada apa? Apa yang terjadi di dalam? Melihat kolam perisalju yang tercengang, Sweep Yaoling merasakan kegelisahan yang kuat dan dengan gugup bertanya. Snow Fairy Pond menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya saat dia perlahan berkata, Aku juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi ketika ledakan itu keluar, origin jade kristal retak. Apa, origin jade kristal yang telah diwariskan selama seratus ribu tahun retak? Mendengar kata-kata Snow Fairy Pond, semua orang yang hadir tercengang seolah-olah mereka telah melihat hantu. Seolah-olah semua ini terjadi dalam mimpi. Kalian semua tunggu aku di sini. Aku akan memberi tahu Tetua Agung. Merasakan parahnya situasi, kolam perisalju buru-buru meninggalkan gunung berkabut dan pergi ke Tetua Agung Gunung Berkabut yang tersisa, Sue Songkin, untuk melaporkan semua yang telah terjadi. Ukiran batu berkabut telah retak. Ye Chen Feng, yang berada di tengah badai yang merusak, dengan cepat menyimpulkan dua niat dao besar. Dia terkejut menemukan bahwa ukiran batu berkabut dari domain surga memiliki retakan yang terlihat karena Chaos Divine Wood. Ukiran batu berkabut retak dan niat dao yang kuat menyembur keluar dari loh batu, menghancurkan ruang dan menyapu ke arah Ye Chen Feng. Niat dao yang keluar dari ukiran batu berkabut sangat menakutkan, cukup untuk membunuh master tingkat kaisar biasa. Namun, setelah melahap sejumlah besar energi dari ukiran batu, pohon muda dari Chaos Divine Wood terus menumbuhkan daun dewa lima warna, dan pohon itu bahkan melahirkan enam helai energi kacau. Di bawah perlindungan energi kacau yang dilepaskan oleh Chaos Divine Wood, energi destruktif yang keluar dari ukiran batu berkabut tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Dia membersihkan semua gangguan dan fokus pada pengendalian otak pemakan dewa untuk menyimpulkan niat pedang dan ilusi dao yang terkandung dalam ukiran batu. Perlahan, pola berurat yang mengandung dao inten muncul di benak God Eater. Pola berurat ini adalah pola dao pedang dan pola dao ilusi yang telah disimpulkannya. Retakan. Satu jam kemudian, retakan kedua muncul di mistis Tone Charvings. Sejumlah besar energi menyembur keluar dari celah. Energi yang kuat mendistorsi ruang dalam ilusi lima lapis dan menyerang Chaos Divine Wood yang tumbuh. Dari otak pemakan dewa. Ukiran batu berkabut retak satu demi satu, dan niat dao yang terkandung di dalamnya menjadi semakin kacau. Ini sangat mempengaruhi kecepatan deduksi otak pemakan dewa, menyebabkan banyak masalah bagi Ye Chen Feng. Untungnya, otak pemakan dewa telah menyelesaikan transformasi, dan kemampuan deduksinya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Di bawah pengurangan kecepatan penuhnya, itu terus mengukir niat dao yang jelas. Origin Jade Crystal retak lagi. Melihat Origin Jade Crystal di tangannya, Snow Fairy Lake segera menatap seorang wanita tua di sampingnya. Dia mengenakan gaun panjang polos, dan rambutnya seputih salju. Soket matanya yang sedikit cekung menyembunyikan sepasang mata yang telah melihat perubahan hidup, dan dia memegang tongkat berkepala naga. Wanita tua berambut putih ini adalah satu-satunya tetua agung gunung berkabut yang tersisa. Dia juga ketergantungan terbesar gunung berkabut, master tingkat kaisar setengah langkah, Sue Songkin. Pena tua hebat, dapatkah Anda memberitahu apa yang terjadi di ukiran batu berkabut? Snow Fairy Lake bertanya dengan hormat. Jika saya tidak salah, ukiran batu berkabut seharusnya sudah retak, dan itulah mengapa Origin Jade Crystal retak, kata Sue Songkin dengan sungguh-sungguh. Ukiran batu berkabut retak. Mendengar kata-kata Sue Songkin, ekspresi semua orang berubah, dan mereka hanya bisa terkesiap. Memecahkan ukiran batu berkabut, bagaimana dia melakukannya? Sue Kinglan dan Gao Zhongyan saling memandang, dan mereka melihat keterkejutan dan kengerian di mata masing-masing. Bagaimana mungkin ukiran batu berkabut, yang telah diwariskan selama seratus ribu tahun, retak. Snow Fairy Lake bergumam dengan bingung. Mungkin ini takdir, dan juga kesengsaraan. Sue Songkin melihat kekuatan memutar yang seperti ular spiritual, dan ruang yang benar-benar kacau. Dia berpikir keras, dan baru berbicara setelah setengah jam. Takdir, kesengsaraan. Snow Fairy Lake sedikit mengernyit, mencoba mencari tahu arti dari kata-kata Sue Songkin. Tidak ada telur yang bisa tetap utuh saat sarangnya terbalik. Sue Songkin berkata, ketika gunung berkabut kita menghadapi kesengsaraan, ukiran batu berkabut tiba-tiba retak. Ini seharusnya takdir. Sepertinya gunung berkabut kita tidak akan bisa menghindari kesengsaraan ini. Grand Elder, dengan bantuan Cheng Feng, kita telah melihat melalui skema Sekte Iblis Barat. Selama kita mengambil tindakan pencegahan, saya pikir gunung berkabut kita masih bisa selamat dari kesengsaraan ini, kata Sue Piao Ling lembut. Awalnya saya berpikir bahwa gunung berkabut kita dapat bertahan dari kesengsaraan ini, tetapi sekarang tampaknya retakan ukiran batu berkabut adalah tanda bahwa variable dan bahaya baru telah muncul dalam kesengsaraan ini. Sue Songkin berkata dengan ekspresi serius, namun, penampilan pemuda ini dapat mengubah variable lagi. Grand Elder, maksudmu Ye Chen Feng akan menjadi orang penting dalam kesengsaraan gunung berkabut kita. Sue Piao Ling mengerti arti dari kata-kata Sue Songkin, dan berkata, kalau begitu Grand Elder, apakah menurutmu dia bisa lulus ujian Misty Stone Carving? Aku tidak tahu apakah dia bisa lulus ujian ukiran batu berkabut, tetapi jika dia berhasil, kemungkinan besar dia akan mengendalikan nasib gunung berkabut kita, kata Sue Songkin dengan makna yang dalam. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Apa latar belakang anak itu? Mendengar penilaian Sue Songkin terhadap Ye Chen Feng, hati Gao Song yang tenggelam. Dia dipenuhi dengan keengganan dan kegelisahan. Dengan bakat dan potensi Ye Chen Feng saat ini, Gao Zhongyan yakin bahwa selama dia diberi waktu, Ye Chen Feng dapat menghancurkannya semudah menghancurkan seekor semut. Gao Zhongyan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Grand Elder, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gao Zhongyan dengan cemas bertanya pada Sue Qinglan, yang memasang ekspresi serius. Tunggu. Sue Qinglan juga tidak menyangka Ye Chen Feng begitu menentang surga. Dia tidak hanya menciptakan keajaiban, tetapi dia juga memecahkan ukiran batu berkabut yang telah diwariskan selama 100 ribu tahun dan membuat Sue Songkin khawatir. Retakan. Saat semua orang menunggu dengan emosi yang berbeda, suara retakan yang tajam terdengar lagi. Origin Jade Crystal di tangan Sue Xian Cheng retak untuk ketiga kalinya, lalu yang keempat, dan yang kelima. Oh tidak, ukiran batu berkabut bisa pecah. Semuanya, segera tinggalkan ilusi berkabut untuk menghindari kecelakaan. Sue Songkin melihat semakin banyak retakan pada Origin Jade Crystal di tangan Sue Xian Cheng. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia membuat keputusan cepat untuk memimpin semua orang keluar dari Misty Illusion. Saat Sue Songkin dan yang lainnya akan melarikan diri dari Misty Illusion, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar dari Misty Illusion. Kekuatan yang kuat langsung merobek Misty Illusion. Itu seperti awan jamur yang naik ke langit, menghempaskan awan dalam radius beberapa puluh kilometer. Itu meninggalkan lubang hitam di langit yang tidak akan menutup untuk waktu yang lama. 406. Retakan. Meskipun mereka mengharapkan ini, saat Origin Jade Crystal hancur, semua orang, termasuk Sue Songkin, tertegun. Sue Piao Ling tidak bisa tidak mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen Feng ketika dia merasakan energi menakutkan di sembilan surga dan melihat alam Misty Illusion runtuh. Gao Zhongyan menelan ludah saat melihat ukiran batu berkabut hancur dan ledakan energi penghancur. Dia dengan cepat mengirimkan pesan ke Sue Qinglan, yang memiliki ekspresi muram. Seseorang, seseorang keluar. Bagaimana bisa? Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan tidak terluka. Monster macam apa dia? Ketika ukiran batu berkabut hancur, energi yang dilepaskan sangat menakutkan. Bahkan ahli tingkat kaisar akan dilenyapkan, apalagi mereka. Chen Feng, kamu baik-baik saja. Saudari Piao Ling, saya baik-baik saja. Jangan khawatirkan saya. Kamu Chen Feng, apakah kamu menghancurkan ukiran batu berkabut? Sue Xianci mungkin sudah memastikannya, tapi dia masih menanyakannya di depan semua orang. Kamu Chen Feng, apakah kamu tahu pentingnya ukiran batu berkabut untuk gunung berkabut kita? Cheng Feng, ini penatua tertinggi gunung berkabut kita. Sue Piao Ling mengirimkan pesan ke Ye Chen Feng, memberitahukan identitas Sue Songkin. Bayar, bisakah kamu membelinya? Gao Zhongyan berkata dengan ekspresi muram, tahukah Anda bahwa ukiran batu berkabut telah diwariskan selama 100 ribu tahun? Sekarang setelah Anda menghancurkannya, bagaimana Anda akan membalas gunung berkabut kami? Anda. Tepat pada saat ini, 20 pola pedang dao keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan langsung membentuk cahaya pedang yang sangat tajam. Itu merobek udara dan membelah ke arah Gao Zhongyan dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Gao Zhongyan hanya melihat pilatan cahaya pedang di depannya, dan rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan ancaman kematian yang intens dan secara naluriah ingin menghindar. Aku benci ketika orang menudingku. Jika ada waktu berikutnya, itu tidak akan sesederhana memotong dadamu. Aku akan menggorok lehermu dan mengirimmu ke neraka untuk menemui cucumu. Ye Chen Feng menatap Gao Zhongyan yang pucat dan gemetar dan memperingatkannya dengan dingin. Gao Zhongyan tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen Feng akan berani menjadi begitu sombong di depan Sue Songkin dan yang lainnya, bahkan melukainya dengan satu serangan pedang. Namun, Sue Qinglan lebih cerdik darinya. Seolah-olah dia tidak melihat matanya yang memohon. Dia berdiri di sana dalam keheningan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sue Piao Ling melebarkan matanya dan bertanya dengan heran setelah menyaksikan 20 pola pedang dao keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Iya, saya cukup beruntung untuk memahami prinsip pedang surga kedua, Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan rendah hati. Selain pedang dao, otak pemakan dewa juga berhasil menuliskan 21 pola dao ilusi. Selama dia diberi cukup waktu, dia akan mampu memahami ilusion dao inten ke tingkat kedua dan sangat meningkatkan kekuatan fondasinya. Ye Chen Feng, penghancuran prasasti batu berkabut di tanganmu adalah takdir yang ditakdirkan. Penghancuran prasasti batu berkabut mungkin bisa mengumumkan malapetaka yang akan datang dari gunung berkabutku. Penampilanmu telah menyebabkan jejak peluang dan variabel muncul di bencana ini. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia membantu gunung berkabut saya bertahan dari bencana ini. Sue Songkin menatap Ye Chen Feng yang nakal dengan mata berbinar dan bertanya dengan sungguh-sungguh, jika kamu mau, aku tidak akan mengejar masalah kamu menghancurkan prasasti batu berkabut. Bagus. Sue Songkin mengungkapkan senyum langka dan berkata, ada kurang dari tiga bulan sebelum turnamen bela diri kota langit kuno. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik. Saya harap Anda bisa mendapatkan tempat pertama untuk gunung berkabut saya, merebut kekayaan besar, dan menghancurkan barat. Konspirasi Sekte Iblis. Ya, Senior, Ye Chen Feng menganggup berat dan berkata, Junior ini tidak akan mengecewakanmu. Baiklah. Sue Songkin menganggup dan setuju, dalam dua bulan ini, sumber daya kultivasi gunung berkabut saya akan tersedia untuk mereka gunakan. Ya, Tuan, saya akan pergi dan memilih murid sekarang. Sue Piao Ling menganggup dan berkata. Saat dia berbicara, pemimpin sebenarnya dari gunung berkabut, kaisar binatang tempur setengah langkah Sue Songkin memegang tongkat jalan berkepala naganya dan membawa Ye Chen Feng menjauh dari Misti Meraci yang runtuh. Mereka menuju ke salah satu dari tiga tanah terlarang di gunung berkabut, kolam abadi berkabut. 407. Ye Chen Feng, kolam abadi etiril adalah salah satu dari tiga tempat terlarang di gunung etiril. Itu telah diwariskan selama 100 ribu tahun. Setiap tetes air roh di kolam abadi etiril mengandung energi roh dalam jumlah yang sangat besar. Jika Anda berendam di dalamnya dan berkultivasi, kecepatan kultivasi Anda akan meningkat pesat. Melihat kolam abadi etiril yang diterangi oleh awan dan merasakan energi roh padat melayang di kolam abadi etiril, Ye Chen Feng merasa bahwa kecepatan sirkulasi seni pemakan jiwa telah mencapai puncaknya. Dia tidak sabar untuk masuk dan berkultivasi. Ye Chen Feng hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, menyedot semua energi spiritual di udara ke dalam perutnya saat dia berkata dengan ekspresi segar. Senior, tolong bicara. Saya 100% yakin, kata Ye Chen Feng dengan percaya diri. Jangan khawatir, senior. Karena saya berani menyombongkan diri, saya pasti akan melakukannya. Ye Chen Feng sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Setelah Sue Songkin pergi, Ye Chen Feng melompat dan menggambar busur indah di udara sebelum turun ke tengah kolam misti imortal. Dia membenamkan dirinya di dalam kolam saat dia mengedarkan teknik pemakan jiwa untuk menyerap air roh yang dipenuhi dengan energi roh yang padat, dan dia meningkatkan kultivasinya sambil memahami ilusori Dao Insight. Aku ingin tahu apakah aku bisa memadatkan mutiara roh kedua dengan bantuan air roh ethereal immortal pon ini. Begitu dia memadatkan mutiara roh di titik akupuntur Yongkuannya, kedua mutiara roh itu akan saling melengkapi. Kekuatan fisik Ye Chen Feng akan mencapai 2,5 juta jin yang mengejutkan. Hanya kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk menghancurkan raja binatang penentang peringkat 4. Ye Chen Feng mengedarkan 9 transformasi ilahi dengan kecepatan tinggi. Kekuatan melahap yang kuat melonjak dari titik akupuntur Yongkuan di bawah kakinya. Itu dengan gila-gilaan melahap air roh di kolam keabadian ethereal untuk memadatkan mutiara roh kedua. Perlahan, pusaran air besar muncul di sekitar tubuh Ye Chen Feng. Sejumlah besar air roh dengan gila-gilaan memasuki titik akupuntur Yongkuan dan tubuhnya, mengembun menjadi mutiara roh dan memelihara energi kekacauan primal. Telur naga adalah barang yang mencuri esensi langit dan bumi. Bahkan ahli tertinggi dari domain surga akan kesulitan mendapatkannya. Jika Ye Chen Feng menyerap esensi telur naga ketika dia mencoba menerobos ke alam reverse bisking, dia tidak hanya akan dapat meningkatkan potensi raja naga darah berkepala 2, tetapi dia juga akan dapat memperkuat garis keturunan naganya dan memperkuat fondasi tubuhnya. Ini akan meletakkan dasar yang paling kokoh untuk kultifasinya di masa depan. Cucu Sue Qinglan, Sue Tianyang, yang setengah langkah ke alam raja binatang menentang, menempati posisi pertama tanpa ketegangan. Setelah pemilihan, Sue Piao Ling segera membawa Sue Tianyang dan empat lainnya ke Misty Immortal Pond. Dia membiarkan mereka memasuki kolam abadi untuk memolah dan mempersiapkan pertemuan bela diri kota langit kuno yang akan diadakan dua bulan kemudian. Di bawah melahap ganda sembilan transformasi dan chaos di Fine Wood, pusaran air besar muncul di tengah seluruh Misty Immortal Pond. Air spiritual yang berharga dengan gila-gilaan mengalir ke titik akupuntur Yongkuan di bagian bawah kaki Ye Chen Feng, membentuk manik spiritual kedua dan memelihara untayan kesepuluh dari kekuatan kekacauan. Sue Tianyang, yang tingginya tujuh kaki dan mengenakan jubah biru tua dengan sulaman pola hitam di atasnya, berbicara dengan marah sambil menatap Ye Chen Feng, yang berada di tengah pusaran, melalui pusaran besar dengan cahaya redup di kedalamannya. Mata. Jadi tidak peduli seberapa besar keributan yang dia timbulkan, kamu tidak dapat mengganggu kultifasinya, Sue Piaoling memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Karena Sue Songkin telah memberikan perintah lelucon yang melarang mereka menyebarkan berita tentang bencana gunung berkabut, Sue Tianyang dan yang lainnya tidak mengetahui bahaya pertemuan bela diri kota langit kuno. Sue Si Guang, yang kekar dan penuh dengan otot yang meledak-ledak dan memiliki rambut yang berdiri tegak seperti paku baja, berbicara dengan suara seperti guntur yang teredam. Kekuatan Tianyang memang tidak buruk, tetapi menurut pemahaman saya, Lembah Pedang, Istana Es, Lembah Ular, dan Sekte Awan mengalir semuanya memiliki murid yang telah menembus ranah raja. Terutama Jianchen dari Lembah Pedang, yang bahkan telah menerobos kekerajaan raja. Siapa yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka? Namun, mereka telah membuat gunung berkabut menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Pertemuan bela diri kota langit kuno ini jauh lebih rumit dari yang Anda pikirkan. Saya memiliki perasaan bahwa selain Jianchen, Mungkin ada orang lain yang telah menerobos ke ranah raja. Jadi, singkirkan kesombongan Anda. Jika Anda tidak jangan berikan segalanya, kamu mungkin kehilangan nyawamu di pertemuan bela diri kota langit kuno, kata Sue Piao Ling dengan sungguh-sungguh. Setelah melahap energi yang cukup, Ye Chen Feng berhasil berkultivasi ke lapisan kedua tubuh roh dan memadatkan mutiara spiritual kedua di acu poin Yongkuan miliknya. Kekuatan fisiknya telah mencapai 2,5 juta Jin yang mengejutkan. Merasakan kekuatan yang melonjak di acu poin Yongkuannya, Ye Chen Feng, yang sedang berendam di kolam surgawi, membuka matanya yang tajam dan memperlihatkan senyum tipis di wajahnya yang tampan. 408. Suara mendesing. Maaf, Master Sekte Sue. Aku baru saja berkultivasi dan menyebabkan sedikit masalah untukmu. Namun, dari awal hingga akhir, Ye Chen Feng tidak memandang Sue Tianyang. Sikap arogannya membuat wajah Sue Tianyang menjadi pucat pasi. Merasakan aura menindas yang dipancarkan dari tubuh Ye Chen Feng, Sue Tianyang merasakan sedikit tekanan. Dia memelototi Ye Chen Feng dengan permusuhan dan merupakan orang pertama yang melompat ke kolam abadi yang beriak. Dia mulai menyerap air abadi yang memiliki kiroh jauh lebih sedikit dan mencoba menerobos ke alam absolute king. Di sisi lain, Sue Tianyang mungil, yang mengenakan jubah bela diri hitam dan memiliki wajah kemerahan serta aura awet muda dan lincah, menunjukkan minat yang besar pada Ye Chen Feng. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan manis, kakak senior Ye, namaku Sue Tian. Senang bertemu denganmu. Melihat Sue Tianyang yang seperti boneka, senyum tipis muncul di wajah Ye Chen Feng. Dia mengambil inisiatif untuk menjabat tangannya. Namun, saat dia memegang tangan Sue Tianyang, jiwa pemarah Ye Chen Feng merasakan jejak iblis kitersegel di dalam tubuhnya. Mungkinkah, Sue Tianyang ini terkait dengan sekte iblis barat? Kamu, kakak senior Ye, apa yang kamu lakukan? Kamu menyakitiku. Cheng Feng, ada apa? Kakak senior Ye, jika kamu tidak melepaskan tanganku, aku akan marah. Saudari muda Sue, apakah kamu takut? Ye Chen Feng memandang Sue Tianyang dengan senyum tipis dan berkata perlahan. Kamu Chen Feng, lepaskan tangan kotormu, kalau tidak aku tidak akan sopan padamu. Cheng Feng, berhenti main-main dan lepaskan yikian. Melihat ekspresi marah Sue Tianyang dan penampilan sedih Sue Yikian, Sue Pyaoling mengerutkan kening dan memerintahkan. Sudut mulut Ye Chen Feng naik sedikit, memperlihatkan senyum yang menggugah pikiran saat dia berkata dengan suara yang menggetarkan bumi. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, salju turun. Sue Tianyang dan yang lainnya semua tercengang, sementara Sue Yikian yang centil sedikit memucat. Sue Yikian berjuang untuk melepaskan diri dari tangan besar Ye Chen Feng dan melemparkan dirinya ke pelukan hangat Sue Tianyang dengan air mata berlinang. Dia dengan erat memeluk tubuhnya dan berteriak dengan menyedihkan. Sue Yikian adalah cucu dari tetua kedua gunung berkabut. Dia biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Sue Tianyang. Ketika dia mendengar bahwa Ye Chen Feng curiga bahwa dia adalah mata-mata dari Sekte Iblis Barat, wajah Sue Tianyang langsung berubah suram. Matanya yang dalam memancarkan nyala api yang tebal saat dia meraum dengan marah. Huff, membingkai. Ye Chen Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, ada untayan devil ki yang disegel di tubuhnya, dan untayan devil ki itu persis sama dengan devil ki dari ahli Sekte Iblis Barat. Fitnah berbisa. Sue Yikian berkata dengan menyedihkan, aku tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu ingin menjebakku? Apa gunanya bagimu? Ya, itu benar sekali. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Master Sekte Sue, jika kamu percaya padaku, kamu dapat mencari jiwanya. Mungkin akan ada panen yang tak terduga. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, tubuh Sue Yikian sedikit gemetar. Dia menyembunyikan wajahnya yang pucat di pelukan Sue Tianyang dan berkata dengan suara yang manis, Ye Chen Feng ini ingin menyakitiku. Kakak Tianyang, kamu harus mencari keadilan untukku. Cheng Feng, Sue Yikian ini adalah cucu dari tetua kedua. Dengan kekuatan tetua kedua, jika kamu benar-benar salah menuduhnya, tetua kedua pasti tidak akan melepaskan masalah ini. Ekspresi Sue Piaoling serius saat dia mentransmisikan suaranya, seberapa yakin Anda bahwa ada yang salah dengan Sue Yikian ini. Kakak Tianyang, kenapa kita masih bersikap sopan dengan bocah ini? Ayo tangkap dia dulu. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya dan mengalir ke kepalan tangan seukuran mangkuknya. Tinju aura yang tak tertandingi diledakan saat menabrak Ye Chen Feng dengan cara yang mendominasi. Ye Chen Feng segera bereaksi terhadap pukulan Snowy Rocklight. Dia dengan cepat mengambil langkah maju dan menghancurkan tanah di bawah kakinya. Kemudian, dia membalas dengan pukulan. Saat kedua Tinju bertabrakan, kekuatan Spirit Orb di Shen Men Aju Poin miliknya meledak. Kekuatan lebih dari 1 juta kilogram menyembur keluar dari kepalan tangan Ye Chen Feng, menghancurkan kepalan tangan Snowy Rocklight semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, membuatnya terbang dengan satu pukulan. Sue Si Guang hanya merasakan tubuhnya bergetar saat kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke tubuhnya. Dia mendongak dan memuntahkan setegup darah. Seperti layang-layang dengan tali putus, dia terbang sejauh seribu meter dan menabrak pantai seberang kolam abadi. Dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Jaga keempat. 409. Master Sekte, saya sekarang benar-benar yakin ada yang salah dengan anak ini. Merasa bahwa Ye Chen Feng lebih kuat dari yang dia bayangkan, Sue Tian yang tidak berani memujinya. Dia memandang Sue Piao Ling yang memiliki ekspresi serius dan sedang berjuang dengan pikirannya dan berkata dengan keras. Kalian semua menungguku di sini. Aku akan pergi dan memanggil Tetua Agung. Sebelum aku kembali, tidak ada yang diizinkan meninggalkan tempat ini. Jika tidak, mereka akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Sue Piao Ling menggigit bibir merahnya yang memikat dan menunjukkan sisi kuatnya saat dia berbicara dengan tegas. Setelah berbicara, Sue Piao Ling memadatkan sayap jiwanya dan berubah menjadi lampu merah saat dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia akan menemukan kolam perisalju dan Sue Songkin secara pribadi dan melaporkan apa yang terjadi di sini kepada mereka. Setelah apa yang dikatakan Ye Chen Feng benar, itu akan menyebabkan keributan besar di gunung berkabut. Sue Piao Ling harus melakukan persiapan terlebih dahulu untuk meminimalkan kerugian. Kamu Chen Feng, kamu mata-mata. Kematianmu akan segera datang. Sue Tian yang memandang Ye Chen Feng dengan permusuhan dan berkata sambil menggertakkan giginya. Jika aku seorang mata-mata, apakah menurutmu kamu masih bisa berdiri di sini hidup-hidup? Ye Chen Feng mencibir dan berkata dengan jijik, dengan kekuatanmu, aku bisa membunuhmu seperti membunuh ayam. Anda, Sue Tian yang dan yang lainnya adalah jenius teratas dari gunung berkabut. Mereka biasanya tinggi dan perkasa dan tidak pernah dipermalukan seperti ini. Mendengar kata-kata sombong Ye Chen Feng, wajah mereka memerah dan mereka menjadi marah. Namun, adegan Ye Chen Feng mengirim Sue Siguang terbang dengan pukulan terlalu mengejutkan. Mereka tidak berani memprovokasi dia. Sue Hikian, apakah kamu kedinginan? Mengapa tubuhmu menggigil? Mata tajam Ye Chen Feng memperhatikan bahwa tubuh Sue Hikian sedikit menggigil. Sudut mulutnya naik sedikit saat dia dengan sengaja mengatakan ini. Kamu Chen Feng, kamu orang yang tercelah. Tunggu saja. Ketika kakekku datang, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Sue Hikian, yang wajahnya agak pucat, menggertakan giginya saat dia memelototi Ye Chen Feng. Dia mengeluarkan mutiara transmisi dari cincin semesta dan mengirim pesan ke kakeknya, tetua kedua gunung berkabut, Sue Sanjiu, meminta bantuan. Dari perubahan tubuh gemetar Sue Hikian, Ye Chen Feng pada dasarnya yakin bahwa benar-benar ada yang salah dengannya, jadi dia tidak terus berdebat dengannya. Dia duduk bersila di tempat dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus memahami wawasan dao ilusi sambil menunggu Sue Piaoling dan yang lainnya kembali. Tentang waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, beberapa aura kuat muncul dan dengan paksa merobek segel di luar kolam misti imortal, memasuki kolam abadi. Kakek, Sue Hikian segera berjuang keluar dari pelukan Sue Tianyang dan berlari saat melihat pemimpin kelompok itu. Dia mengenakan jubah biru tua dengan pola sulaman awan, memiliki rambut seputih salju dan janggut sepanjang satu kaki, dan memiliki aura ganas tentang dirinya. Kian R, jangan menangis. Kakek akan menegakkan keadilan untukmu. Sue Sanjiu dengan lembut memeluk Sue Hikian di pelukannya. Saat dia menghiburnya, matanya yang tajam menyapu Ye Chen Feng yang sedang duduk bersilah. Ketika Sue Sanjiu dan yang lainnya muncul, kekuatan jiwa Ye Chen Feng segera meletus dan memunci Sue Sanjiu dan yang lainnya ingin melihat rahasia mereka. Kamu Chen Feng, beraninya kamu memujiku. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu seberapa kuat aku. Perasaan tajam Sue Sanjiu merasakan kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Ye Chen Feng dan langsung marah. Seekor laba-laba salju berwarna-warni dengan delapan kaki seperti pisau muncul di tubuhnya. Itu meludahkan sejumlah besar sutra laba-laba yang menusuk tulang ke arah Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak mengelak ketika dia melihat sutra laba-laba dalam jumlah yang sangat banyak datang ke arahnya. Ketika sutra laba-laba yang lebat mendekatinya, api surgawi api hitam melonjak keluar dari tubuhnya dan membakar sutra laba-laba yang dimuntahkan oleh laba-laba salju. Skyfire, kamu telah menaklukkan skyfire. Merasakan kekuatan Black Flame Skyfire, Sue Sanjiu dan yang lainnya membelalak tak percaya. Meskipun Sue Sanjiu adalah Devian Beast King tingkat ke-6, jika dia bertemu dengan skyfire, dia pasti tidak akan bisa menaklukannya. Belum lagi, skyfire sangat langka. Tidak banyak di seluruh benua douhun. Kakek, abaikan saja pria sombong itu. Aku ingin pergi dari sini, aku tidak ingin melihatnya lagi. Sue Yikian menatap Ye Chen Feng yang diselimuti oleh Black Flame Skyfire. Matanya yang indah mengungkapkan jejak ketakutan. Dia dengan lembut mengguncang lengan Sue Sanjiu dan memohon. Meninggalkan. Ye Chen Feng sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan dominan, sebelum Grand Elder datang, kamu tidak bisa pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menginjak ilat petir dan berubah menjadi sambaran petir, menghalangi di depan Sue Sanjiu dan yang lainnya, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Kamu Chen Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Mata Sue Sanjiu berkilat dengan niat membunuh yang kental saat dia memelototi Ye Chen Feng, yang berdiri di depannya, dengan tatapan membunuh. Tentu saja kamu berani membunuhku. Ye Chen Feng mencibir dan berkata, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Baik, baik, baik. Aku akan membiarkanmu melihat apakah aku bisa membunuhmu. Sue Sanjiu benar-benar marah. Seperti singa yang marah, dia mengaum dan bergabung dengan binatang spiritualnya, laba-laba salju, dalam sekejap. Dia meningkatkan kekuatannya ke puncak dan melemparkan pukulan ke dada Ye Chen Feng dari jarak dekat. Lima juta jin kekuatan, meledak. Sue Sanjiu meninju Ye Chen Feng. Dua manik spiritual di Shenmen Acu Point dan Yongkuan Acu Point meletus pada saat bersamaan. Kekuatan begelombang mengalir ke kepalan tangan Ye Chen Feng seperti air pasang. Ledakan. Tinju kedua orang itu bertabrakan satu sama lain seperti dua meteor bertabrakan, dan suara gemuruh meletus. Buk, buk, buk. Sue Sanjiu, yang merupakan raja binatang penentang level enam, segera menghancurkan kekuatan 2,5 juta jin. Kekuatan rebound yang kuat menyebabkan Ye Chen Feng kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia terus mundur, meninggalkan beberapa jejak kaki yang dalam di tanah. Sue Sanjiu tidak bergerak sama sekali, tapi lengannya terasa sedikit mati rasa. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas hanya leluhur binatang mistik tingkat enam. Bagaimana dia bisa meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan? Hati Sue Sanjiu kacau balau. Niat membunuh di matanya meningkat. Tidak hanya Sue Sanjiu yang terkejut, tetapi Sue Tianyang, Sue Jingyan, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka memandang Ye Chen Feng seolah-olah dia adalah monster. Raja binatang tingkat enam memang menakutkan. Ye Chen Feng mengguncang lengannya yang mati rasa dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa hanya dengan memadatkan manik spiritual ketiga di titik akupuntur Sansong dan meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi tujuh juta jin, atau menembus ke tingkat raja, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan raja binatang tingkat enam. Tebasan awan biru tanpa batas. Sue Sanjiu berteriak saat pedang panjang tingkat surga muncul di tangannya. Garis-garis siluet pedang menebas ke arah Ye Chen Feng seperti awan biok dari sembilan surga. Teknik mengendarai angin. Menghadapi serangan Sue Sanjiu, seluruh tubuh Ye Chen Feng berubah menjadi gumpalan angin biru. Dia langsung meningkatkan kecepatan menghindar ke puncak dan menghindari tebasan awan biru tanpa batas. Tebasan bayangan jatuh tanpa batas. Murid Sue Sanjiu menyusut, dan dia terus menggunakan keterampilan surgawinya. Sebuah pedang besar muncul di atas kepalanya, mengunci Ye Chen Feng dan menebas ke arahnya. Merasakan bahwa pedang Sue Sanjiu telah benar-benar terkunci padanya, Ye Chen Feng mengertakkan gigi. Dia ingin bergabung dengan Raja Naga Darah Berkepala 2 dan menyalakan garis keturunan naganya untuk menggunakan tujuh pedang penghakiman untuk memblokir serangan. Tiba-tiba, suara lonceng yang menusuk terdengar. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda mengamuk di udara. Itu bertabrakan dengan tebasan bayangan jatuh tanpa batas milik Sue Sanjiu dan menghancurkan pedang yang mengunci Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, Sue Sanjiu, yang memegang tongkat berkepala naga dan memiliki Heavenly Tracer Misty Heaven Bell melayang di atas kepalanya, muncul di Misty Immortal Pond bersama Sue Piao Ling. 410. Ada apa? Sue Sanjiu. Tidak tahan lagi. Sue Songkin berjalan mendekat dengan tongkat kepala naga. Dia memandang Sue Sanjiu, Sue Yikian, dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Melihat Sue Songkin dan yang lainnya muncul, Sue Yikian menjadi panik. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Ye Chen Feng akan menemukan rahasianya hanya dengan berjabat tangan dengannya. Grand Elder, apa maksudmu dengan itu? Sue Sanjiu mengerutkan kening dan menatap Sue Songkin, orang terkuat dari gunung berkabut dan kaisar binatang tempur setengah langkah. Kau tahu betul apa yang ku maksud? Kata Sue Songkin dengan makna yang dalam. Apa? Tetua Agung lebih suka mempercayai orang luar daripada kami. Apa kau curiga kami adalah mata-mata dari Sekte Iblis Barat? Ekspresi Sue Sanjiu menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. Sue Sanjiu, kamu harus tahu bahwa tiga area terlarang gunung berkabut berada di bawah kendaliku. Ketika kamu hendak pergi dengan Sue Yikian, kamu diekspos. Jika Cheng Feng benar-benar bersalah padamu, dengan kepribadianmu, apakah kamu akan melepaskannya? Alasan kamu ingin pergi adalah karena kamu takut. Takut kamu tidak akan bisa pergi jika aku datang. Apa aku salah? Sue Songkin menatapnya dengan mata tajam dan berkata perlahan. Grand Elder, saya benar-benar tidak berpikir bahwa saya akan jatuh ke keadaan seperti itu setelah bekerja keras untuk gunung berkabut sepanjang hidup saya. Anda terlalu mengecewakan. Sue Sanjiu berkata dengan wajah sedih, jika Grand Elder tidak mempercayaiku, kamu dapat mencari jiwaku. Pada saat itu, kamu akan tahu apakah aku mata-mata dari Sekte Iblis Barat atau bukan. Sue Sanjiu, jangan khawatir. Jika kami benar-benar bersalah padamu, kami akan memberimu penjelasan. Sue Songkin mengerutkan kening dan berkata perlahan setelah melihat mata tertutup Sue Sanjiu dan penampilan tenangnya. Saat Sue Songkin berjalan menuju Sue Sanjiu dan hendak mencari jiwanya, Sue Sanjiu tiba-tiba membuka matanya. Dia muncul di samping Sue Tianyang dengan kecepatan yang sangat cepat dan dengan mudah menaklukkannya. Dia menekankan tangan kanannya ke kepala Sue Tianyang. Sue Sanjiu, kamu benar-benar mata-mata dari Sekte Iblis Barat. Melihat Sue Sanjiu menyandera Sue Tianyang saat dia tidak siap, Sue Songkin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Meskipun dia marah atas pengkhianatan Sue Sanjiu, dia lebih mengkhawatirkan nasib gunung berkabut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sekte Iblis Barat telah memperluas cakar jahat mereka ke gunung berkabut. Jika bukan karena Ye Chen Feng menemukan kelainan dan mengungkap wajah asli Sue Sanjiu, Sue Yikian, dan yang lainnya, begitu malapetaka turun, gunung berkabut akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu tidak ingin dia mati, minggirlah. Kalau tidak, aku akan membunuhnya dulu. Sue Sanjiu memperingatkan dengan dingin. Dia menggunakan nyawa Sue Tianyang untuk menekan Sue Songkin dan yang lainnya, menciptakan kesempatan bagi mereka untuk pergi. Sue Sanjiu, apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Aura yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus dari tubuh Sue Songkin. Dia mengunci Sue Sanjiu dan berkata dengan suara yang dalam. Sue Songkin, apakah kamu ingin melihat jenius nomor satu gunung berkabutmu mati di tanganku? Sue Sanjiu meningkatkan kekuatan tangannya dan menghancurkan tengkorak Sue Tianyang sedikit demi sedikit. Sue Tianyang melolong kesakitan saat sejumlah besar darah mengalir keluar dari kepalanya. Grand Elder, tolong selamatkan saya. Saya tidak ingin mati. Menghadapi kematian, Sue Tianyang takut. Kakinya gemetar saat dia memohon dengan keras. Senior, jika kamu memiliki terlalu banyak beban di hatimu, mengapa kamu tidak membiarkan junior ini melakukannya? Lagipula, junior ini bukan murid gunung berkabut dan tidak mengenal Sue Tianyang ini. Bahkan jika dia mati karena saya, saya tidak akan merasa bersalah. Ye Chenfeng memandang Sue Songkin yang hikmat dan berkata, Sue Tianyang, Sue Sanjiu, baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Mata keru Sue Songkin bertemu dengan mata Ye Chenfeng dan menangkap jejak kebijaksanaan. Dia menganggup dan berkata, jangan, Grand Elder, kamu tidak bisa menyerahkan hidupku padanya. Dia akan membunuhku. Sue Tianyang mendengar bahwa Sue Songkin benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Ye Chenfeng. Ketiga jiwanya ketakutan setengah mati. Desir. Tubuh Ye Chenfeng berkedip dan muncul di depan Sue Yikian dan yang lainnya dengan kecepatan ekstrim. Meletus dengan kekuatan 5 juta jin, dia melancarkan serangan ke arah mereka. Meskipun garis keturunan Sue Sanjiu tidak kekurangan raja yang tak tertandingi, mereka tidak memiliki raja binatang tingkat tinggi. Letusan kekuatan 5 juta jin Ye Chenfeng sudah cukup untuk menghancurkan raja monster tingkat 4. Apalagi, Sue Songkin, Sue Xiancheng, dan yang lainnya ada di samping. Hanya dalam 10 nafas waktu, Sue Yikian dan yang lainnya pingsan oleh Ye Chenfeng. Mereka jatuh ke tanah, tak bergerak. Melihat Sue Yikian dan yang lainnya pingsan oleh Ye Chenfeng, Sue Sanjiu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tangan yang memegang kepala Sue Tianyang semakin gemetar. Sue Tianyang sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Wajahnya pucat tanpa bekas darah, dan keinginan kuat untuk buang air kecil muncul di antara kedua kakinya. Sekarang, giliranmu. Setelah berurusan dengan Sue Yikian dan yang lainnya dengan kecepatan kilat, Ye Chenfeng memandang Sue Sanjiu dan berkata tanpa sedikitpun emosi. Ye Chenfeng, tenanglah. Jangan melakukan apapun dengan gegabuh. Jika aku mati karenamu, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Menghadapi kematian, Sue Tianyang sudah ketakutan setengah mati. Sue Songkin, apakah kamu benar-benar akan memorbankan Sue Tianyang? Jika dia mati, dengan kepribadian Sue Qinglan, dia tidak akan melepaskannya. Pada saat itu, gunung berkabutmu akan benar-benar hancur. Kurasa kamu tidak mau lihat hari itu. Sue Sanjiu juga tahu bahwa begitu Sue Tianyang meninggal, dia juga akan tamat. Dapat dikatakan bahwa hidupnya terikat dengan kehidupan Sue Tianyang. Lepaskan Tianyang dan aku akan membiarkanmu pergi. Sue Songkin menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya. Apakah kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Sue Sanjiu berkata dengan dingin. Kalian semua, enyahlah. Selama aku meninggalkan gunung berkabut dengan aman, aku akan mengampuni nyawanya. Jika tidak, aku akan membawanya turun bersamaku. Senior, aku punya cara untuk membunuh Sue Sanjiu tanpa melukai Sue Tianyang. Namun, aku butuh bantuanmu. Pada saat ini, Ye Chen Feng merendahkan suaranya dan mengirimkannya ke telinga Sue Songkin. Benar-benar, mata Sue Songkin berbinar. Dia mengirim transmisi suara dengan kaget. Seberapa percaya diri kamu? Jika kita bekerja sama dengan baik, saya 100% percaya diri. Namun, jika kami membunuh Sue Sanjiu, kau tidak akan bisa mencari jiwanya. Sangat mungkin bahwa Anda tidak akan dapat melihat skema sebenarnya dari Sekte Iblis Barat. Ye Chen Feng mengirim transmisi suara. Tidak apa-apa, kehidupan Sue Tianyang lebih penting. Jika sesuatu terjadi padanya, gunung berkabut mungkin benar-benar memiliki perubahan yang lebih besar. Sue Songkin menarik nafas dalam-dalam dan menjawab. Baiklah, saat dia datang, senior, gunakan suara bel untuk menyerang jiwanya. Serahkan sisanya padaku. Aku akan membunuhnya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengirimkan transmisi suara. Baiklah. Mendengar kata-kata percaya diri Ye Chen Feng, Sue Songkin memutuskan untuk mengambil risiko. Dia diam-diam memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam Misty Heaven Bell dan menunggu kesempatan. Grand Elder, selamatkan aku. Ketika Sue Sanjiu menangkap Sue Tianyang yang ketakutan dan terbang keluar dari Misty Immortal Pond, Sue Tianyang menjerit putus asa. Lonceng surga berkabut, serang. Pada saat ini, Sue Songkin yang telah menunggu kesempatan bergerak. Suara bell yang mengguncang dunia terdengar, mengguncang sembilan langit dan membombardir Sue Sanjiu dengan ganas. Tidak baik. Sue Sanjiu tidak menyangka Sue Songkin benar-benar berani bergerak. Dia tertangkap basah dan jiwanya diserang. Dia gemetar dan reaksinya menjadi sedikit lebih lambat. Pergi ke neraka. Energi primal chaos, musnahkan. Memanfaatkan kesempatan singkat ini, Ye Chen Feng melintas dan muncul di belakang Sue Sanjiu. Tiga aliran primal chaos energi menyembur keluar dari tubuhnya dan membombardir kepala Sue Sanjiu dari jarak dekat. Bang. Pertahanan kepala Sue Sanjiu dipatahkan. Tiga aliran energi kekacauan primal menghancurkan kepalanya seperti pisau panas menembus mentega dan memadamkan jiwanya. Sue Sanjiu yang merupakan reverse bisking peringkat 6 langsung dibunuh oleh Ye Chen Feng. Terima kasih telah menonton!